Yang pemirsa, para petani sayur di Moro Jambi harus bekerja ekstra agar tanaman mereka tetap tumbuh. Musim kemarau panjang yang telah melanda sejak beberapa pulang terakhir, membuat petani harus menyiram tanaman setiap hari. Di musim kemarau tahun ini, membuat para petani sayur mayur di desa Talang Kerinci, Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi, harus bekerja ekstra agar tanaman sayur mereka tetap supur di tengah musim kemarau panjang. Agar tanaman tetap bisa tumbuh dan bertahan di tengah cuaca panas, petani secara rutin melakukan penyiraman dengan menggunakan mesin pompa air. Disampaikan oleh Sunar, salah seorang petani sayur di desa Talang Kerinci, bahwa penyiraman ini dilakukan setiap hari, baik pada pagi dan sore hari. Di tengah biaya perawatan yang semakin meningkat, petani berharap harga sayur tetap stabil. Penyiraman ini membutuhkan air, ini kalau kangkung ini kayak gini sudah nih, nggak mau tinggi kan? Nah, ini kan minyak itu setiap hari harus 2 liter. Nyiram Pak ya? Ya, untuk nyiram pagi, sore, pagi, sore. Apalagi bapak itu, itu paling nggak 3 liter, 4 liter untuk tanaman labunya itu. Berarti setiap hari disiram Pak ya? Ya, setiap hari disiram, harus disiram. Kalau nggak disiram, masa mana anak tinggi? Pupuk kuat. Bantuan pupuk ada apa ya? Nggak ada. Nggak ada bantuan apapun, air minum pun sini beli. Kering Pak ya? Kekeringan, sumur pada kering semua sudah. Harapan kita ya, semua pemerintah, tolong kamilah yang di pinggiran sungai ini lah. Ada bantuan dikit-dikit lah. Petani sayur di desa Talang Kerinci ini mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu pupuk, benih tanaman, hingga obat-obatan. Para petani di desa setempat berharap ada perhatian pemerintah terkait kesulitan yang tengah dihadapi petani di musim kemarau ini. Terima kasih telah menonton!